Terima kasih yang masih bersama Temangu TV. 224 siswa sekolah dasar meriahkan gelaran festival Tunas Bahasa Ibu 2023 Kejamatan Keloran. Selain meningkatkan prestasi siswa festival yang baru pertama kali di gelar ini, juga untuk mengenalkan dan meningkatkan literasi bahasa Jawa yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Untuk mengenalkan dan meningkatkan literasi bahasa Jawa dan budaya Jawa, serta ajang prestasi siswa sekolah dasar Korwiljam Dindikpora Kejamatan Keloran adakan Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI 2023 yang berlangsung selama satu hari pada selasa 7 November di SD Negeri Tiga Keloran dan Gedung Aula Among Siswa Keloran. Ajang yang baru pertama kalinya di gelar ini memperlombakan empat cabang, yaitu mendongeng dengan tema kearifan lokal daerah, cerita cekak, dan sesorah pidato serta membaca, menulis aksara Jawa. Dalam perlombaan cabang, mendongeng, dan cerita cekak, mereka juga mengenalkan pakaian adat Jawa sebagai bentuk untuk mengenalkan dan melestarikan budaya Jawa. Acara ini diikuti oleh 224 siswa kelas 3 sampai kelas 6 SD yang berasal dari 28 sekolah dasar sekejamatan Kaloran. Mulyono selaku Ketua Panitia FTBI 2023 mengatakan, selain ajang berprestasi, kegiatan ini untuk menggairahkan dan menarik minat anak-anak sekolah dasar dalam belajar bahasa Jawa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena penggunaan bahasa Jawa saat ini mulai turun dalam penerapan komunikasi sehari-hari. Penggunaan dan penerapan bahasa Jawa juga akan berdampak positif dalam tata kerama, sopan santun, dan berkehidupan di masyarakat. Diadakannya festival tukas bahasa ibu ini berlata belakang karena sekarang ini di tingkat sekolah dasar sudah banyak anak-anak yang tidak bisa berbahasa Jawa. Sehingga dengan diadakannya untuk menggairahkan, untuk menarik minat agar siswa-siswi yang di tingkat Jawa itu bisa belajar dan mau mempelajari bahasa Jawa. Karena diadari bahwa sekarang itu khususnya di Kabupaten Manggung ini memang bahasa Jawa agak turun sehingga perlu dibangkitkan kembali, diberdayakan kembali agar nanti bisa sehari-hari kita menggunakan bahasa Jawa tidak bahasa Indonesia. Harapannya nanti dengan bisa berbahasa Jawa sekaligus berimpas tentang unggah-unggguh, totokromo, sopan santun terhadap kehidupan bermasyarakat jahat. Siti Rofia selaku Korwil Dindikpora, Kejamatan Kaloran juga mengapresiasi ajang yang baru pertama kalinya digelar ini karena akan membentuk siswa dalam menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan juga benar. Untuk lomba FTPI ini saya sangat setuju, saya sangat mendukung karena ini untuk mengenalkan bahasa Jawa pada anak-anak usia, khususnya anak usia sekolah dasar. Sehari-hari anak-anak itu bisa berbahasa Jawa dengan baik sesuai dengan EJI bahasa Jawa yang baik. Dalam Festival Tunas Bahasa Ibu 2023 ini akan dipilih juara 1, 2, dan 3 di masing-masing cabang yang nantinya juara 1 akan mewakili Kejamatan Kaloran untuk berlaga di tingkat kabupaten. Adityo Prusika, Temanggung TV